Karir Kim Min-ha semakin bersinar pasca menjadi lawan main Lee Min-ho di drama Pacinko yang baru saja tayang pada Jumat 25 Maret 2022. Kim Min-ha resmi debut sebagai aktris tahun 2016 silam dengan ambil peran di web drama berjudul Deuxioza Season 2, berikut 7 drama Korea dan film terbaik Kim Min-ha. 1. Deuxioza Season 2, 2016, beradu akting dengan Lee Seo Kim Min-ha berperan sebagai Yoza, konsep dari drama ini menampilkan percakapan tanpa henti antara Lee Seo dan Kim Min-ha, sepasang teman yang paling bahagia dalam hidup mereka. 2. School 2017, 2017, Kim Min-ha memerankan karakter bernama Yo Seng Eng salah satu anak buah Huan Yang Geon diperankan, Ha Seng Ri, yang suka melakukan bullying di sekolah. 3. School 2017, menceritakan kehidupan anak SMA mulai dari akademis, persahabatan, hingga percintaan. 3. Partners for Justice, 2018, drama ini mengisahkan tentang peran dokter dalam melakukan otopsi mayat untuk menentukan penyebab kematian. Kim Min-ha hanya muncul sesekali sebagai seorang jaksa bernama Park Mi-yang yang bekerja di kantor Kang Hyun diperankan, Park Eng-sel. 4. Film After Spring, 2018, Kim Min-ha sebagai karakter pendukung yang tidak terlalu memiliki banyak screen time sebagai Hyun Jong. Film After Spring didominasi oleh aktor dan artis veteran seperti Yo Jae-myo dan mendiang Jeon Mi-seon. 5. Not Alright, But It's Alright, 2018, cerita pada kesulitan yang dihadapi orang dewasa di kantor. Ji Ahen diperankan, So Joo Yeon, karyawan kontrak di perusahaan periklanan. Kim Min-ha berperan sebagai Yo Hye-yang, teman Ji Ahen di kantor yang menjabat sebagai desainer grafis. Karakternya dideskripsikan mudah bergaul. 6. Killer Swell, Our Space, 2020, dikisahkan Yu Jin diperankan. Kim Min-ha tiba-tiba muncul di toko selancar yang dikelola O Dong Min setelah 3 tahun berpisah. Yu Jin dengan berani meminta 15 juta won kepada Dong Min untuk branding Killer Swell. 7. Film The Call, 2021, Kim Min-ha berperan sebagai Seon-hee versi muda, yang mana versi dewasanya dimainkan oleh Joki Ung-suk, sama seperti sebelumnya, Kim Min-ha lagi L dari Tukang Gossip. Itu dia drama Korea dan film terbaik Kim Min-ha, sampai disini pembahasan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gossip. Sampai jumpa di video selanjutnya.